hai oke Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua selamat datang sampai berjumpa lagi kita nah perkenalkan saya Aditya Lilian pada semester kali ini saya akan mengampu untuk mata kuliah lab pemasaran nah sebelum masuk ke beberapa materi nanti akan kita bahas lima dalam nah kita akan mengantar dulu nih kita akan membahas secara garis besar nantilah pemasaran itu seperti apa sih gitu kan karena sebelumnya itu kan ada pemasaran juga nah bedanya dengan semester sebelumnya di lab pemasaran ini nanti teman-teman teman-teman akan lebih banyak implementasi dengan jadi namanya juga lab jadi lebih kayak praktik lebih kayak analisis terhadap pemasaran sesuatu kasus-kasus perusahaan seperti teman-teman nah nantipun akan kita bahas beberapa poin apa aja materi yang akan kita kerjakan juga di lab pemasaran ini nanti kita mengacu pada sembilan elemen pemasaran Nah itu nanti yang akan kita implementasi lebih mendalam saya yakin mungkin teman-teman sudah banyak yang paham juga jadi sembilan elemen pemasaran ada yang segmenting targeting dan sebagainya itu saya yakin temen juga dapat juga semua cuman di mata kuliah ini nanti akan kita analisis lebih mendalam lagi tentang kes-kesnya seperti apa gitu kan terus implementasi segment seperti apa sih Nah itu akan kita bahas lebih mendalam Oke nah materi yang kita bahas nanti kita berbicara masalah marketing evolution dengan jadi marketing evolution ada nanti kita akan bercerita kita akan mereview sejarah perjalanan marketing itu seperti apa sih mulai dari marketing 1.0 marketing 2.0 sampai marketing 5.0 dimana pada waktu marketing evolution 1.0 adalah fokusnya terhadap produk gitu kan habis itu 2.0 orang mulai orang fokus ke orientasi konsumen sampai ke 5.0 dengan menggunakan new teknologi Nah itu nanti kita bahas lebih mendalam lagi marketing evolution seperti apa kemudian kita akan membahas juga segmenting segmentasi kita akan melihat implementasi dalam segmen teknis terhadap apa sih Nah kita akan melihat juga Oh segmentasi itu beginilah caranya misalnya seperti itu kita mencoba mengelompok-ngelompokkan dulu gitu kan ada target market atau atau pasar kita kelompokkan pasar nih gitu kan setelah itu masuk ke materi targeting yang akan kita sendiri materinya karena kita akan lebih meneliti lebih mendalam bahwa Oh targeting seperti ini loh bagi kita kita bisnis ada soal kita melihat sudah ada market kita segmenting kita targeting baru kita di positioning dengan nah posisi ini adalah nanti bagaimana kita membentuk persepsi pendidikan konsumen nah ini beberapa materinya jadi poin intinya nanti kita akan berbicara tentang marketing evolution ini jadi ada marketing 1.0 2.0 sampai 5.0 kemudian intinya nanti di sini teman-teman jadi sembilan elemen inti pemasaran nah jadi nanti ada sisi strategi ada sisi taktik dan ada sisi value dimana di perkulian semester ini nanti akan kita pecah secara spesifik kita akan membahas dari strategi dulu seperti tadi yang saya singgung strategi di sana ada segmenting targeting dan positioning itu masuk dalam lini strategi habis itu kita masuk juga melanjutkan ke taktik disinilah kita akan belajar tentang selling marketing mix differentiation nah ini juga nanti akan mendalam juga kalau berbicara selling marketing mix dan differentiation nanti akan kita pelajari berlanjut kemudian kita juga berbicara nanti masalah value jadi situ kita akan membahas tentang ada brand service dan proses nah ini ada sembilan elemen inti pemasaran dimana harapannya dengan materi ini kita lebih banyak tentang kes kes nantinya gitu kan jadi misal kita akan berbicara masalah diferensiasi kita akan mencari kes suatu perusahaan bagaimana teman menganalisis gitu kan oh diferensinya seperti apa sih misalnya begitu kemudian berbicara masalah marketing mix kita analisis suatu perusahaan ini Oh maka timnya seperti ini gitu kan oke nah intinya untuk dilap pemasaran materi besarnya di ini dan saya jelaskan lagi bahwa nanti akan lebih implementasi teman-teman jadi harapannya di kelas mau di offline ataupun di online kita discuss nanti harapannya teman-teman lebih banyak yang aktif karena disini teman-teman yang harus aktif untuk mulai menyuarakan idd-nya gitu kan pemikiran gimana ada kes seperti ini jangan pernah malu untuk bersuara jadi bener-bener coba bisa aktif untuk kes seperti ini gitu kan karena harapannya dengan berbagai banyak kes ini teman-teman mendapat insight-insight baru dalam Oh realisasi dunia pemasaran seperti ini tuh hai 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 Oke Nah untuk penilaian nanti ada kriteria juga jadi untuk etika ada 10% kemudian untuk kuis atau tugas tugas satu kita bisa menyebutnya kan 15% teman-teman kemudian tugas dua yang besar biasanya setelah UTS nanti itu 25% kemudian ada UTS 25% dan ada UAS 25% oke sekian dulu untuk pengantar matakulah lab pemasaran kali ini jadi pada intinya di poin ini kita kita sama ilmunya mengadopsi teori di semester sebelumnya dan disini nanti kita akan lebih banyak implementasi teman-teman Oke sekian dulu dari saya terima kasih waktunya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai